Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca Kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada hadis nomor 132 Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab kelima puluh satu Tentang baguman istahya faham rawai rawi soal Orang yang merasa malu bertanya lalu menyuruh orang lain untuk menanyakannya Kau muslimin rahimahkumullah Jadi pada bab ini itu mau menjelaskan Misalnya Anda punya persoalan Kepengen bertanya kepada seseorang Tetapi malu Nah, kalau merasa malu Anda bisa mengutus orang lain untuk menanyakannya Nah, seperti yang diungkapkan pada hadis berikut Yaitu hadis nomor 132 Hattasana Musaddadu Qala Hattasana Abdullah bin Dawud Alil Amash Ngan Mungdir Al-Tawriji Ngan Muhammad bin Al-Hanafiyyati Ngan Alihi Qala Untuk raculan madda'an Fa'amartul miqdada Ayas ala Nabiya S.A.W Sayyidina Ali itu berkata bahwa Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mali Kemudian aku memerintahkan miqdan Agar bertanya kepada Rasulullah S.A.W Pasalammu, maka miqdan pun bertanya kepada Rasulullah Dan Rasulullah menjawab Fihil wudhu Jadi kalau keluar air mandi Maka wajib wudhu Tidak wajib mandi Jadi air yang keluar dari Kemaluan nageraki itu ada tiga minimal Ada air mandi Wajib mandi Ada air mandi Wajib wudhu Dan airnya racis Lalu yang ketiga itu air seni Dan yang keempat yang lain-lainnya Jadi jelas ya Jadi yang menjadi dalil oleh Imam Bukhari Yaitu peristiwa Sayyidina Ali Yang malu bertanya tentang madi Kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Sayyidina Ali Mengutus miqdan Agar menanyakan hukum tentang madi Kepada Rasulullah S.A.W Jadi kalau dalam bag ilmu Bisa hal tersebut dilakukan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. selamat menikmati